Jika setiap orang bisa memilih dengan leluasa Tak ada yang mau termisah dari keluarga Merantaukan negeri-negeri yang begitu jauh Mengadu nasib dan masa depan yang mungkin saja keruh Hidup memang kerap tak memberi banyak pilihan Demi keluarga jika perlu menyeberangi lautan Memeras peluh merintis usaha selagi bisa Merajut karya hingga mengelucak ini tenaga Toh tanah air tak pernah pudar dari ingatan Tumpah darah tak pernah sekedar jadi kenangan Siapa tahu bisa memberi sesuatu bagi bangsa Walau hanya devisa yang mungkin saja tak seberapa Kamilah pejuang tangguh yang sebenarnya Yang enggan meminta-minta Apalagi merampok khas negara Kepada para pekerja Indonesia di luar negeri Kita bisa belajar makna dari kasih yang asli Hiduplah para perantau yang tak berhenti berkarya Indonesia hanya bisa berkibar Karena kerja kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan namaku Dewi Aku adalah seorang buruh migran Indonesia Atau kebanyakan orang menyebutnya dengan istilah TKW Aku bekerja di negara Hongkong Aku terlahir dari keluarga yang sangat-sangat sederhana Akan tetapi Aku punya cita-cita yang begitu tinggi Saat masih di bangku sekolah Tak pernah segit pun terlintas untuk pekerja di luar negeri Tapi setelah aku mulai masuk di dunia kerja Barulah pikiran pergi ke luar negeri itu muncul Pergi meninggalkan keluarga tercinta Walaupun sementara Ternyata sangat-sangat menyakitkan Namun begitu Aku harus tetap bertahan dan berjuang Demi kebahagiaan orang-orang yang aku sayang Sudah hampir empat tahun aku berjuang di negara ini Pahit manis berjuangan Sudah aku rasakan Empat kali Ramadan dan Lebaran pula Aku masih ada di sini Bukan karena aku tak rindu pada keluarga ku Bukan juga karena tak sayang Makanya aku tak pulang Tapi Aku punya tanggung jawab dengan pekerjaanku Aku masih terikat kontrak dengan majikanku Yang mengharuskan aku tetap di sini Walaupun Itu Lebaran Ataupun Ada momen penting lainnya Rasa sedih itu sudah pasti Namun aku percaya Akhir dari perjuangan ini takkan sia-sia Walau terkadang Banyak yang melihat pekerjaanku dengan sebelah mata Tapi Itu semua takkan pernah menyurutkan semangatku Untuk tetap berjuang Demi Keluarga yang ada di kampung halaman Seringkali Aku juga harus bertarung Dengan rasa rindu yang menggebu-gebu di hatiku Rasa rindu yang terkadang mematahkan semangatku Rasa rindu yang setiap hari membuatku Menghitung waktu agar cepat berlalu Dan aku bisa kembali Di tengah-tengah keluarga ku Bersyukur Karena di zamanku ini Teknologi sudah semakin canggih Ada banyak aplikasi telepon Yang bisa aku gunakan Untuk menelepon Dan melihat wajah keluarga ku Walau ini tak sepenuhnya bisa membuat diras rindu Tapi setidaknya Tapi setidaknya Ini bisa mengkuranginya Kita keluar cepetan pak rekan Cepetan Ngomong Mbak Wi Caluk ke mbak Wi Caluk ke mbak Wi Caluk ke mbak Wi Ini bisa Mbak Wi Gak ngomong 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 mbak Wi Sabar dan ikhlasnya bisa aku lakukan sekarang Gak ngomong mbak Wi Gak ngomong mbak Wi Dan aku percaya Ini adalah takdir terbaik dari Allah untukku Ya Allah ya Rabbi ya Karim Ampuni segala dosa-dosa ku Dosa kedua orang tuaku Dan sayangilah mereka Sebagaimana mereka telah menyayangi aku di waktu kecil Berikanlah kami kesehatan Keselamatan dan umur panjang ya Allah Berkailah setiap langkah hamba ya Allah Jadikanlah setiap rezeki hamba Rezeki yang hamba dapat menjadi halal dan berkah ya Allah Agar hamba bisa membahagiakan kedua orang tua hamba ya Allah Amin, amin ya Rabbi